Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di esokstv kali ini gue udah ada di depan kantor pelayanan pulau tidung, ini kantor di sub ya kantor pelabuhan ya sini gue udah ngantri dari jam 5 subuh gokil, karena untuk aplikasi jaket boot itu ya kalau misalkan lo liat ya, ini jam 5 subuh itu aplikasi jaket boot itu gak bisa yang namanya mesen tiket kapal pulang dari pulau seribu ke liadem atau ke muarangke, ah ginilah bobay gila, 7 bulan gokil, sok, yang berani dia ngantri jam 5 subuh ngantri dah setelah ngantri-ngantri dari subuh akhirnya jam 10 pagi itu gue disuruh balik lagi ke loket pembayaran tiket dan disini gak perlu ngantri ya jadi ibaratnya mau antrian berapa yang penting nama lo udah ada di dalam nah lo tinggal sebutin aja nama lo di nomor berapa terus lo langsung bayar aja nah dari pulau tidung ke kali adem muarangke itu gue kena biaya sekitar 28 ribu per orang karena waktu itu gue lagi mesen sekitar 8 orang jadi dikali aja 28 ribu dikali 8 orang nah disini pembayarannya hanya menggunakan cash jadi tidak bisa menggunakan seperti transfer atau kuris atau apalagi lah selain itu lah pokoknya yang gak bisa jadi hanya cash jadi disiapkan lah cash lah jadi ibaratnya kalau lo ke pulau itu cash is the king ya kan uang cash adalah raja nah setelah gue mendapatkan tiket nah ini tiketnya jangan sampai hilang nih ini sebagai tanda bukti kalau lo naik kapal di subuh nanti jadi tiket ini mewakili dari satu orang satu tiket disini udah tertera biayanya dari mana kemana zona 1, zona 2, zona 3 nah ini gue ada di zona 2 oke akhirnya tadi gue berhasil dapetin tiket di subuh itu alhamdulillah posisi pertama itu ngantri dari jam 5 subuh sampai akhirnya jam setengah 8 dibuka untuk antrian nama ya antrian nama nah nanti setelah dapet antrian nama itu kita balik lagi dari jam 10 pagi itu ke kantor di subuh tadi untuk pembayaran tiket atau pengambilan tiket setelah nanti jam 10 kita membayar tiket pengambilan tiket nanti baru habis itu sekitar jam 11 sama itu kapal datang dan kita langsung ke dermaga tapi kalau misalkan kalian berangkat pakai kapal kayu mau pulangnya nih ini nanti ada di payung ijo ini ya payung ijo ini nanti kalian bisa pesen tiket kapal tradisional atau kapal kayunya atau misalkan jadi dapet juga nih tadi bocoran dari yang pemilik warung disana nasi goreng cinta ya kalau misalkan didaftarin sama dia itu bisa dapet harga 60 ribu karena orang pulau nah des cobain jalan ke pulau cinta eh jembatan cinta ini arena pulau tidur ya guys di arena jembatan cinta ini keren banget guys sekarang pokoknya pulau tidur udah cocok banget jadi pusat destinasi wisata yang keren dan ini ya nanti kita akan parkir disini yuk kita parkir dulu sepedanya kita mau ke jembatan cinta naik kita parkir dulu lihat nih disini juga banyak anak-anak pulau yang emang pagi-pagi itu loncat dari jembatan cinta nasi dari sini nih dia loncat loncat masuk-masik turun kesana terus akhirnya mereka kesini nah ini dia lihat kepala kepalanya di bawah posisi jembatan cinta ini dia posisi kalau kira sepedanya ditaruh disini ya terus kalau misalkan kita ke jembatan cinta terus ibaratnya kita nyawa motor misalkan ada kenalan buat nyawa motor motor itu cuma sampai sana jadi gak bisa ada disini nah untuk motor cuma ada disini nih motor parkirlah di pinggir-pinggir sini nih dia ya motor motor gitu ya terus di bagian sini juga ada jembatan nih eh jembatan tangga menuju ke laut nah ini buat main anak-anak nih disini nih tuh lihat ada perahu-perahu gitu juga dari sini ya salah maka anak ini cukup banget ya oke mari kita mulai eksplorasi jembatan cintanya guys yuk nah di jembatan ini kayak ada ruang buat loncat nah ini udah nih ini adalah ruang buat loncat nanti kita lihat guys bawah loncat gak berani gak bawa handphone juga gak berani lagi proses pengecatan lebih bagus ya pak lebih terawat lebih bagus lihat jembatan cintanya lah begini pakai cuman di dicit ulang sama si bapak sudah lebih keren kita lanjut lagi jalan ke sana yuk ini ada pulau nih disini nih salah satu pulau kecil nih tuh ya disana terus di jembatan ini emang masih renovasi sih ya masih banyak banget tahapan-tahapan yang lagi di renovasi contoh sepertinya ini mungkin nanti ini kalau misalkan udah jadi ini dibangun ini dikasih lampu tuh keren banget ya kalau malam ya disini juga ada tempat duduk-duduknya gitu kalau misalkan habis capek nih jalan dari ujung terus istirahat disini oke lanjut lagi jadi jembatan cinta ini adalah jembatan yang menghubungkan antara pulau tidung besar dengan pulau tidung kecil yang ada disana nah itu adalah pulau tidung kecil dimana nanti di ujung sana juga ada serestoran ya tidung lagun kalau gak salah itu restoran buat makan seafood lah kita lanjut lagi jalan-jalan di jembatan cinta pulau tidung oh guys ada yang mancing juga guys liatin tuh di daerah sana ada yang mancing juga kita lanjut lagi jalan gue gak tau nih dapet ikan apa seru ini mancing disini ya karena kemarin kita udah mancing di kamar dapet sekitaran 3 kilo adalah ikan terus kita lanjut lagi jalan di depan tuh kayak ada biru-biru gitu guys kalau dilihat ini ada keramba ini ada keramba ini bener di keramba ini tempat penangkaran ikan ini tempat penangkaran ikan ini pulau tidung ya guys ya ini kita masih harus terus jalan lagi kesana ada beberapa orang lagi mancing disini guys memang banyak ikan disini ya batuk karangnya lumayan disini banyak ikan lumayan banyak mumpan apa bang gak tau tuh bang kenapa tuh ikan gurit berikut gimana nih bang di Jakarta pelo bang pelo itu sejenis pelo dari depok bang depok yang kecilnya yang gak tau ini udang nih empatnya saya kemarin pake wawah bang wawah tuh kayak cacing pasir gitu tuh lebih amis tuh cepet dapetnya bang ini dimana wawah di saya minta sama orang setempat pak minta sama tempat ambilin kita bayar berapa itu lebih amis pak cepet dapetnya gimana ikannya saya paling minta sama ya abang-abang yang kayak gitu ya bisa gak ngambilin wawah gitu gak nyampe semenit pak narik saya kemarin dapet 3 kilo sini ada sih pak tope kecil nih kan nah ini perbatasan remop nih ini udah bagus tapi yang bagian sini belum ini masih jembatan yang lama lihat hati langsung ke kayunya pinjak kayunya ya kita lanjut terus ke pulau tidung kecil papa juga suka laut lanjut lagi ke pulau tidung kecil yang ada disana tuh pulau tidung kecilnya ayo di ujung banyak kan yuk kita berangkat lagi jadi ini adalah posisi jembatan yang lama ya jembatan yang belum di renov nih kita lihat nih jembatan yang udah di renov itu tingginya tuh kayak gitu tuh oh nah itu lagi di renov ditinggin jembatannya oke sekarang kita lanjut lagi aja jalan disini kita lihat pulau tidung kecil ya guys ya kita explore pulau tidung kecil jadi pulau tidung ini adalah salah satu pulau yang punya jembatan terpanjang penghubung antar pulau ini keren sih kalau misalkan di pulau-pulau itu dibuat jalan ya yang penghubung antar pulau cuma gak estetik juga kayaknya ya di laut ada jalan dan kayak gitu gak bisa memandang full sampai ke tepian laut oh jauh banget ternyata sampai ke sana lanjutin ya jauh banget aduh jauh banget ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.